Tren busana pengantin kian berkembang ikuti zaman, pilihannya beragam, tradisional, hingga modern, beraneka warna. Tak ketinggalan busana pengantin muslimah yang masuk dalam deretan mode masa kini. Busana pengantin muslimah tampil lebih sopan, menutup aurat. Menjadilah belebusana pengantin muslimah pertama di Indonesia, karya desainer Kawakan Irna Mutiara hadir sejak 2008. Detailnya juga secara terpisah di bagian jilbabnya atau di bagian cape-nya. Jadi saya selain membuat dress, dress yang semi-basic, saya juga membuat cape-cape yang bisa menutupi dada. Pemakaian bahan satin, sifon, organdi, dan lace menunjang pengantin tampil elegan dan glamor. Tak lagi monoton dengan nuansa putih polos, gaun pengantin muslim ini tampil dengan warna pastel dan broken white. Pengantin pun semakin bersinar dengan taburan kristal swarovski, mutiara, dan sulam usus ciri khas rancangan Irna. Pakaian itu tidak boleh ketat, tidak boleh transparan, kemudian kerudungnya menutup leher, menutup dada, dan tidak terlalu berlebihan. Secara keseluruhan, kalau busana muslim syarih itu tidak terlalu berlebihan pada penerapan kerudungnya. Jadi biasanya dibuat lebih sederhana. Untuk calon pengantin syarih yang menyukai gaya glamor, baju dengan rompi menutup dada ini bisa jadi pilihan. Sulam usus dan swarovski tersemat pada rompi. Berpadan dengan rok bolgam berdrapper menambah cantik tampilan syarih. Sementara itu, bagi calon pengantin yang ingin lebih sederhana, terusan longgar berpotongan A-line bisa menjadi pilihan. Padanannya cukup sematkan kerudung sederhana. Selain kerudung, aplikasi cave longgar yang menutup bagian dada hingga pinggang juga mampu membuat tampilan lebih syarih. Calon pengantin kian anggun bergaya ala Eropa kuno. Pakaian syarih merupakan tuntunan syariat Islam untuk kaum muslimah. Riasan wajahnya pun tentu ditunjang harus yang natural dan tidak mencolok. Tak berlebih, namun tetap elegan. Rancangan gaun pengantin syarih ini dibanderol mulai 7 juta hingga 40 juta rupiah. Nah, bagi para calon pengantin muslimah yang bermimpi menjadi tokoh putri negeri dongeng, kini jadi nyata. Sejak 2011, kisah negeri dongeng menjadi inspirasi rancangan busana pengantin muslimah karya desainer muda Ayu Diyah Andari. Waalaikumsalam. 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 Aku mau nanya-nanya, mau lihat-lihat gaun pengantin nih. Kenapa tokoh prinses nih yang menjadi inspirasi rancangan gaun pengantin Teh Ayu? Gaun dari kecil itu baju lantau mama bikin sendiri dan itu selalu yang ala-ala prinses. Terbiasa dengan baju-baju yang cantik, akhirnya aku sekarang pas udah dewasa juga kalau bikin baju pengantin itu kayaknya gak ada yang lebih pantas atau yang lebih cantik daripada baju ala-ala prinses. Nah, bagaimana sih Teh caranya mengembangkan karakter gaun prinses itu sendiri menjadi gaun pengantin ala Teh Ayu? Pengantin itu sendiri impiannya untuk menjadi ratu atau putri satu malam. Jadi gaun ala prinses, karting yang buah gaun besar di bawah itu memang sudah sangat pantas untuk menjadi gaun pengantin. Jadi saya cukup memodifikasinya untuk lebih wearable, tidak seperti baju-baju kostum. Untuk tampilkan kesan dramatis dan menyolok, gaun berwarna merah bisa jadi pilihan. Potongan gaun yang terinspirasi dari putri Eropa ini mewah berketaburan bordir bunga emas. Padankan dengan kerudung polos warna senada supaya lebih anggun. Sementara yang ingin tampil bak putri dari Mesir bisa pilih gaun Ejiptian winter ini. Sederhana namun tetap elegan. Nah, sementara yang kini jadi andalan gaun Princess of Mandalika ini. Terinspirasi dari model karakter putri Elsa dalam film Frozen dan karakter putri Mandalika dari Lombok. Aplikasi bordir bunga-bunga Indonesia bertabur pada gaun. Pada bagian dalam bolgaun, tersemat tenun asli Lombok dengan lapisan kain organdi. Setiap calon pengantin punya selara tersendir dalam berpakaian. Meski mencirikan karakter putri di negeri dongeng, pakaian bisa dimodifikasi sesuai dengan kepribadian dan keinginan kita. Agar pengantin tak hanya memesona, tapi juga tetap nyaman dan percaya diri saat di pelaminan. Rata-rata penyewa gaun datang mencari gaun berdesain manis dan sederhana. Namun, tetap pancarkan aura pengantin yang memesona. Harga yang ditawarkan untuk gaun pengantin putri negeri dongeng mulai 7,5 juta hingga 100 juta rupiah. Tergantung kerumitan dan penggunaan bahan. Namun, gaun bisa disewa dengan biaya sekitar 4 juta hingga 25 juta rupiah. Bagi kaum muslimah, apapun model baju pernikahannya, pastikan tetap sopan dan sesuai dengan syariat agama. Farhana Khalid, Muhammad Rajak, melaporkan Unturnet.